halo assalamualaikum YouTube welcome back to my channel oke guys kali ini gua bakalan bahas satu game yang modalnya itu minim tapi penghasilannya masih cukup lumayan ya dan game ini berjalan di jaringan BSC atau Binance yang nama gamenya itu adalah block farm club atau BFC ya jadi YouTube untuk game BFC ini itu adalah game yang mirip dengan VVU guys plan versus andit ya tapi di sini banyak fitur-fitur yang lebih kalau menurut gua ya dilihat dari segi tampilannya guys Oke seperti apa untuk game block farm club ini sebelumnya jangan lupa like share and subscribe channel ini kalau kalian suka dan juga aktifkan notifikasi lonceng di HP kalian guys supaya channel ini bisa terus berkembang dan mari kita bahas di takashi tutorial Oke guys jadi disini adalah tampilan webnya dari block farm.club nah di beranda ini yang pertama kali muncul yaitu kontrak addressnya ya Nah jadi untuk game ini itu menggunakan token BFC kalian bisa tambahkan ke metamask nah kemudian kalau kalian mau membeli koin BFC ini kalian tinggal klik aja buy BFC lalu kalian masuk ke metamask ya Nah di sini kalian tinggal pastikan aja kontak address yang tadi ya karena disini udah gua masukkan maka tinggal gua coba ketikkan aja BFC itu langsung ada guys Oke jadi berapa sih untuk harga satu koin BFC ini Oke di sini kita coba ketikan satu BFC untuk harga saat ini koin satu BFC ini itu masih murah ya sekitar satu dollar guys Oke kita kita bahas dulu ya Oke the call of the goddesses ini adalah sejarah dari game ini guys jadi disini bisa kalian baca sendiri ya Nah lalu disini ada the call of the goddesses jadi first season itu akan berakhir pada 77 hari 15 menit dan 56 detik ya jadi masih ada waktu 77 hari untuk masuk ke season berikutnya guys Nah lalu apa yang kamu pikirkan tentang breeding dalam waktu dekat kamu semua akan bisa memberiding NFT kalian guys dan setiap tanaman itu memiliki tiga race yang karakteristiknya itu dapat diturunkan ke plant yang baru dan kalian akan melihat tanaman itu tumbuh di ladang kalian jadi ini untuk tanaman-tanamannya be the hero of your adventure jadi disini bakalan ada 16 tanaman untuk bertarung ya lalu ada dua God sun and moon jadi ini adalah bisa dibilang dua dewa gitu guys tanaman tipe tertinggi mungkin ya lalu ada exclusive items ada tiga farming plants lala di game ini juga nanti bakalan ada guild guys jadi kita tidak hanya bermain sendiri ya di nanti kalian bisa bermain dengan teman-teman kalian lalu nanti ada event juga nah jadi nanti kalian itu setiap harinya bakalan dikasih energi yang dapat digunakan untuk daily quest ya Nah lalu disini ada roadmapnya ya bisa kalian lihat sendiri kita itu sekarang sudah berada di quarter keempat 2021 guys untuk saat ini yang sudah terpenuhi itu baru sampai quarter 3 2021 gitu Nah jadi untuk tulisan yang hijau ini artinya sudah terpenuhi guys kalau yang merah ini itu belum terpenuhi ya Nah jadi untuk sekarang yang sudah terpenuhi itu yaitu pre-sale open beta game marketplace land distribution dan weekly boss nah nanti ada weekly boss juga ya beta farm account plans beta mission farm daily lalu ada farm game open ada farm games open ada bonus chest dan nanti kedepannya yang bakalan hadir yaitu initial convert gfx2 3d nah jadi nanti tampilan interface nya itu bakalan dirubah guys jadi 3d ya lalu ada open beta beta battle vvv dan juga open beta battle mission ya Nah itu guys nah ini untuk token nomiknya untuk total supply nya itu ada 300 juta BFC untuk pre-sale 7 September 2021 guys nah pre-sale itu sejuta BFC ya dan liquidity di pancake swap itu 1 juta BFC dan untuk freelancer itu 30 juta BFC guys dan untuk game reward pool itu ada 268 juta gitu guys jadi untuk yang paling banyak itu di game reward ya jadi nanti kita bisa mendapatkan koin koin BFC ini di in game nya guys yang lumayan cukup banyak ya Nah lalu disini ada berita mengenai update yang terbaru gitu ya intinya game ini tuh ada di jaringan Binance Smart Chain guys atau BP20 ya jadi kalian bisa membeli dengan BSD, USDT, BNB, ETH juga bisa ya Nah lalu bagaimana cara exchange nya ini bekerja Nah jadi ini mirip banget dengan VVU ya satu BFC ini itu ditukarkan menjadi 70 Gems guys Nah untuk 100 Gems itu bisa ditukarkan dengan satu BFC Nah jadi ini adalah versi VVU yang paling awal ya itu harganya sama cuman untuk penamaannya aja beda guys ini BFC dan juga Gems ya kalau di VVU itu VVU dan LA guys Nah jadi nanti itu kalian hanya membutuhkan minimal 5 BFC guys sama seperti VVU lah ya Dapatkah saya menggunakan lebih dari satu akun Nah disini tidak ada akun limit per IP guys jadi kalian disini Nah jadi disini berbeda dengan VVU yang dimana untuk VVU itu dibatas ya cuman 2 akun per IP guys Namun di BFC ini itu tidak ada limit guys kalian bisa membuat sebanyak mungkin dari satu IP gitu guys Dan disini ada juga social media official dari BFC ini guys kalian bisa gabung untuk tanya-tanya dan juga kalian bakalan mengetahui update yang paling terbaru dari game ini guys Oke mungkin kita langsung aja coba untuk masuk ke gamenya ya Nah untuk masuk ke gamenya itu kalian tidak bisa langsung connect ke wallet guys kalian harus register dulu Nah disini ada username, email address, password, dan juga repeat password guys atau ulang password ya dan ini harus sama Oke guys kalau kalian sudah mengisi kolom register kalian tinggal centang aja I agree ya Lalu register no guys Nah jadi ini sudah masuk ya ke tampilan in game nya guys Jadi untuk tampilannya itu mirip dengan VVU ya Ada dashboard, marketplace, farm, offers, exchange, my list, dan invoice Jadi disini di farm juga guys itu banyak fitur ya Mulai dari my depot, my land, my seed, my plan, my tower, ada goddess, ada shop, maps, turnamen, my guild, dan leaderboard guys Jadi nanti ini bakalan ada turnamen juga ada guild juga ya Nah ini untuk kalian gratis buat kalian yang baru daftar guys Nah lalu setelah kalian daftar disini kalian harus sinkronkan dulu akun metamask kalian guys Jadi disini kalian bisa sinkronkan akun metamask Lalu kalian next ya Nah jadi disini sudah tersinkron guys dengan akun metamask saya ya Lalu kalian balik lagi ke farm Nah jadi di exchange ya kalian masuk ke exchange guys Jadi di exchange ini kalian bisa menukarkan minimal 5 BFC guys Nah nanti kita bakalan dapat 350 GMS ya Sama persis seperti VVU ya Nah kita tinggal accept aja Nah disini ini transaksinya pakai Gaspi ya Dan Gaspi nya itu 0,000282 BNB guys Masih lumayan cukup murah ya Kita confirm Oke jadi disini kita tunggu aja sampai transaksi di metamask nya itu berhasil Oke sudah berhasil ya untuk transaksi di metamask guys Kalian tinggal tunggu aja dan jangan tutup tampilan ini ya Oke untuk GAMP nya sudah masuk guys 350 ya Nah lalu setelah kalian menukar koin BFC ke GAMP Itu kalian tinggal masuk ke farm aja Nah disini hampir sama seperti VVU ada small pot, medium pot, large pot, water, spray, shield Nah lalu disini ada seednya atau benihnya Dan disini ada juga NFT limited guys Nah untuk NFT limited ini cuma ada segini gitu guys Nah bisa kalian lihat guys disini Nah itu ada land Nah untuk land ini ratinya legendary guys Eh untuk harganya itu 24.500 GAM guys Dan ini stoknya cuma 8 lagi guys Padahal untuk NFT limited ini Itu baru di update hari ini gitu guys Dan untuk seed limited itu sekarang tersedia 1552 Nah lalu ada special seeds Sama juga ratingnya legendary ya Dan itu kalian membutuhkan 7.000 GAMP guys Dan ini sifatnya permanen ya Berbeda dengan plan-plan ini Nah jadi sama seperti di VVU ini Nah jadi sama seperti di VVU Untuk yang ini itu Itu tidak permanen Sama seperti sapling dan juga Mother Sun gitu guys Lalu karena kita sudah menukarkan GAMP ini ya Yang tadi Maka kita langsung aja tinggal membeli guys Nah tapi disini gue pengen membeli yang rare guys Karena untuk yang rare Itu penghasilannya cukup lumayan ya Dibandingkan tipe yang uncommon atau common guys Dan untuk tanaman yang rare ini Itu 280 ya untuk modalnya Ditambah pot yang kecil Itu 50 Lalu ditambah lagi dengan 50 guys Oh tidak bisa ya Ini harus 380 guys Masih kurang ya Nah jadi untuk pilihan yang tepat Mungkin saat ini Buat kalian yang modal 5 VVU Itu bisa menambahkan 2 GAMP ini Yang tipe common Dan juga 2 small pot Lalu 1 water guys Jadi kalau kalian membeli yang saya sebutkan barusan Itu kalian pas 350 GAMP ya Oke jadi disini gue coba bakalan beli Ini 2 seperti yang gue bilang tadi ya Nah ini baru 1 sudah berkurang ya Untuk GAMP nya Kita beli 2 Nah lalu untuk small pot Kita beli 2 juga Lalu kalian beli lagi guys 1 pot ya Jadi 2 pot Lalu kalian beli air tentunya guys Untuk menyeram tanamannya ya Nah jadi untuk modal 350 itu Itu kalian bisa belikan untuk Jimmy seed tipe common Lalu small pot 2 Dan juga air 2 guys Dan mungkin kalian kalau mempunyai Kombinasi starter yang lebih murah Maupun lebih bisa banyak menghasilkan Itu kalian bisa komen di kolom komentar ya Supaya temen temen yang baru mau masuk Itu bisa mengikuti cara dari kalian gitu guys Nah lalu kita masuk ke my lane guys Nah kita klik my lane ini yang gratis ya Dan kita klik disini guys Kita pilih yang basic scene Oke guys jadi ini adalah Tanaman yang ada di inventory gue gitu guys Dan disini bisa kalian pilih ya Ada Jimmy seed 2 Kita pilih salah satu Lalu kita pilih small pot guys Lalu kita plan atau tanam gitu guys ya Kita lihat guys apakah dia bisa menanam Oh ya Oke guys jadi Dia bisa menanam ya Di BFC ini dia menampilkan Waktu panen aja guys Tidak berupa timer ya Oke jadi sudah ada satu ya Kita coba aja Tanam lagi satu guys Oke guys jadi ini sudah tertanam ya Dan disini kita bisa menyiram Oke jadi ini sudah tertanam ya Dan disini bisa kalian lihat Untuk rumputnya sudah hijau Berarti itu sudah cukup air gitu guys Nah jadi disini dalam waktu 3 hari Gue bakalan mendapatkan 500 gem ya Nah yang bisa kalian tukarkan di exchange Itu untuk 500 gem Kalian mendapatkan 5 BFC guys Artinya kalian dalam waktu 3 hari itu sudah balik modal guys ya Namun disini belum penghasilan bersih gitu ya Karena nanti kalian yang mau melanjutkan dari game BFC ini Kalian harus membeli seed dan juga potnya guys ya Jadi nanti itu dipotong 150 guys Jadi 150, 150 dan total penghasilan yang kalian dapatkan itu adalah 200 gem Yang bisa kalian tukarkan di exchange ya Yang bisa kalian tukarkan di exchange ini guys ya Oke jadi untuk airnya sudah otomatis Pada saat kalian menanam Nah ini ya Itu yang awalnya 100 berkurang 2 guys Nah jadi seperti itu ya Cara untuk membeli atau bermodal di game BFC ini guys Jadi kalian itu syaratnya memiliki 5 BFC Yang kurang lebih harganya di 5 dollar ya Atau sekitar 75 ribuan Itu kalian sudah bisa mendapatkan 2 plan Dan harus kalian ingat ini bukan NFT plan ya Ini hanya basic plan Jadi tidak permanen guys Sama seperti sapling lah Kalau di VVU ya Dan setiap lane itu kalian bisa menambahkan 4 tanaman guys Gitu ya Nah jadi selain lane gratis yang kita miliki Kita juga dapat 1 lane yang khusus gitu guys Jadi kalian di awal itu nanti milih Kalian mau yang tipe Sun atau tipe Moon Nah disini ya Nah dan untuk tipe lane yang Sun atau Moon ini Itu tersedia 2 slot Tapi disini yang terbuka baru 1 slot guys Nah jadi untuk total tanaman yang bisa kalian tanam Itu adalah 5 guys 5 slot Dan 2 slot yang terkunci ya Di lane gratis ini Dan juga lane tipe Sun atau Moon Dan disini gue belum tahu Bagaimana caranya untuk membuka slot di lane ini gitu guys Nah buat kalian yang sudah tahu Bisa komen di kolom komentar Supaya dapat membantu teman-teman yang lain gitu guys ya Supaya bisa menambah slot menjadi 7 berarti ya Nah jadi di setiap lane ini ada informasi Ini berupa tipe pot yang kalian gunakan Lalu ada air Dan yang gunting ini adalah spray ya Spray itu berfungsi untuk mengusir semut guys Kalau di preview itu sama seperti gagak ya Nah untuk di game BFC ini Itu semut guys ya Jadi setiap ada semut di lane kita Kita spray gitu guys Namun untuk sekarang Si semutnya itu sedang di non aktifkan guys Jadi untuk sekarang kalian cukup aman ya Jadi gak akan terganggu untuk waktu panennya guys Nah jadi kalian tinggal tunggu panen aja guys Gak perlu membeli si spray itu guys ya Nah jadi disini ada 3 daily quest yang harus kalian selesaikan setiap harinya Agar kalian bisa mendapatkan tambahan gems guys Nah bisa kalian lihat ya disini Ini untuk world map ya Jadi kalian menyiram tanaman orang itu 15 kali Lalu ada di tipe sun map 15 kali Dan moon map itu 15 kali juga guys Nah lalu di setiap mapnya itu Kalian bakalan mendapatkan reward 12 gems guys Jadi untuk 3 map ini kalian bakalan mendapatkan 36 gems ya Dan untuk yang satu lagi yang gambarnya gunting ini Itu kalau kalian mengusir semut di tanaman orang lain guys Sama seperti mengusir gagak di tanaman orang lain gitu ya Namun untuk saat ini sedang di non aktifkan Maka kalian cuma bisa mendapatkan 3 reward ini guys Tapi lumayan ya Setiap harinya kalian itu bisa mendapatkan reward tambahan sebesar 36 gems guys Nah disini gue bakalan contohkan salah satu ya Ini ada di world map Nah ini guys ini berhubung ada banyak Langsung aja kita interact atau siram ya Nah kalau seperti ini itu kalian tandanya sudah menyiram guys Dan air yang kalian miliki itu berkurang ya Oke guys jadi disini gue bakalan coba hitung profit Kalau modal awal kalian itu 5 BFC ya Kalian bakalan mendapatkan profit segini guys Nah jadi ini adalah 2 tanaman kalian ya Yang modal awalnya itu 100 100 ya Dan harga potnya 50 Itu nanti setiap 3 hari Kalian bakalan panen 250 gems ya Dan rewardnya itu total 500 guys Nah disini kalian kalau mau berhenti Kalian sudah bisa balik modal ya Dengan catatan harga koin BFC yang kalian beli Dan pada saat kalian panen ini Itu masih sama guys Nah jadi ini adalah opsi lain Buat kalian yang ingin memulai game ini guys Nah kalian beli si Crystal Seed ini Dengan harga 280 Dan waktu panennya itu 7,5 hari ya Kalian mendapatkan 1250 guys Nah jika kalian membeli 6 BFC tadi Dan ditukarkan dengan modal untuk membeli tanaman ini Itu kalian masih punya sisa 40 gems Ditambah untuk profit selama 7,5 hari itu 920 guys Nah jadi untuk profit gems yang kalian dapatkan Di 7,5 hari ini Kalian 960 ya Kalian mendapatkan 960 guys Ini diluar deliques ya Nah ini kita convert aja Dibagi 100 Nah ini kalian mendapatkan 9,6 BFC guys Yang 1 BFC nya itu sekitar 1 dollar Otomatis kita asumsikan aja 14.500 ya Nah kalian mendapatkan 139.000 Itu selama seminggu guys Nah jadi untuk deliques itu perharinya Kita mendapatkan 36 gems Dikali 7 lah ya 7 hari gitu guys Kali 7 252 Ditambah 960 guys ya Untuk profit yang hasil dari panen gitu guys Jadi kita mendapatkan 1212 Atau 1200 lah ya Nah jadi nanti kita bakalan mendapatkan 12 BFC guys Dan dikali 14.500 Untuk harga 1 dollar Itu kita mendapatkan 174.000 gitu seminggu guys Nah atau disini kalian bisa menggunakan Saran dari teman-teman lain gitu guys Yang sudah memulai lebih dahulu Yang sudah memulai lebih dahulu ya Ada paket starter pack 5 BFC Ada starter pack 18 BFC ya Dan juga ada starter pack 17 BFC guys Nah ini ya Nah kalau kalian membeli paket yang ini ya Seperti yang disarankan teman-teman Itu kalian reward nya itu Per 6 hari itu mendapatkan 600 BFC guys Nah jadi ini tinggal kalian pilih-pilih aja Ada starter pack yang mana Yang menurut kalian lebih worth it gitu guys ya Oke jadi segitu dulu aja ya Untuk pembahasan dari game ini Mungkin nanti kedepannya bakalan gue update Kalau sudah ada fitur baru Dan juga sudah menghasilkan gitu guys Dari farm nya ya Untuk sementara ini cukup sekian dulu Oke terima kasih yang sudah menonton sampai akhir Mohon maaf apabila ada salah kata guys Gue pamit Selamat mencoba Semoga bermanfaat Dan see you in next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax